Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar masalah berita tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di nanah media kali ini soal Tiara Marlin yang makin berani entahlah makin berani atau makin ngawur atau makin nekat tidak tahu yang jelas kali ini hal sensitif yang dituduhkan kepada Haji Faisal nah apakah itu bagaimana ceritanya bagaimana kisahnya dan apa resikonya bagi Tiara Marlin kita simak saja kupas tipis-tipis waktu Bang Pin kali ini, like subscribe dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu kita lansir dari Sriwijaya Pos soroti mata Haji Faisal, Tiara Marlin berulah lagi, kini ungkap ayah Fuji pakai narkoba bukannya diam, Tiara Marlin malah semakin berulah Tiara Marlin menuduh Haji Faisal ayah Bibi dan Fuji yang tidak-tidak padahal Haji Faisal nantinya tidak akan main-main dengan ucapannya yang ingin melaporkan pihak-pihak yang usil yang mengusik keluarganya Tiara Marlin jadi orang pertama yang resmi dilaporkan metua Vanessa Angel itu ke polisi terkait tuduhannya yang terkait tuduhannya masih belum dipastikan Haji Faisal masih belum ngomong bahwa belakang namun kuat dugaan jika ini berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan Tiara Marlin terhadap Bibi Ardiansah, Vanessa Angel, Fujianti Utami, dan Gala Sky dan kemudian Tiara Marlin menyampaikan kabar langsung ini di instastorynya dalam pesan yang disampaikan Tiara tampak tidak takut ataupun khawatir sedikitpun mau kasih kabar gembira nih buat netizen yang saya hormati Alhamdulillah tadi siang Tiara Marlin dapat undangan nih dari Polda hari Senin jam 4 sore kalau kalian mau ikut ayo biar lihat aku nyanyi duet bareng si kakek hujannya Tiara Marlin pun seolah ingin menyindir Haji Faisal dengan memanggil ayah Fuji itu kakek makasih kakek ya udah mau duet bareng katanya bukannya takut Tiara Marlin semakin menjadi jadi dan menunduh Haji Faisal memakai narkoba meski tidak menyebut secara gamblang Haji Faisal menggunakan narkoba namun warganet langsung paham maksud dari omongan Tiara Marlin tersebut lihat aja sorot matanya kalau yang suka make itu lihat dari matanya hati-hati dia kata Tiara Marlin kalau yang suka makanya itu lihat dari matanya melihat ucapan itu sontak Netizen 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 memburu Tiara Marlin dengan komentar sinis karena penyanyi dangdut itu suka mencari-cari kesalahan orang lain dan sering memfitnah orang tanpa bukti yang kuat diberitakan sebelumnya saat Fuji dan Tiara Marlin saling lempar sindiran Tiara Marlin memperlihatkan Fuji tengah menyendirinya soal artis papan atas dilansir dari Instagram Tiara Marlin artis papan atas nih tulis Instagram Fuji Jumat 4 Maret 2022 Fuji juga meledek Tiara Marlin agar solat hajud jangan lupa solat hajud tulisnya alasan Tiara Marlin diledek Fuji solat hajud agar warganet berubah pikiran biar netizen berubah pikiran lah tulisnya Tiara Marlin juga menyebut kalau Fuji perlu pujian memang anda perlu pujian dari netizen tulisnya bagi Tiara Marlin ia tidak perlu pujian yang ngarep gue mah kagak ngarep tulisnya tapi ternyata akun yang diduga Fuji oleh Tiara Marlin itu ternyata bukan akun Fuji tetapi itu akun yang mengatas namakan Fuji jadi Tiara Marlin kecelek guys kemudian ini komentar-komentar yang ada di Sriwijaya Post itu perempuan betulan atau jadi-jadian ya kok tingkahnya mirip iblis maklumlah pengen terkenal kayak artis-artis dangdut lain tapi apadah ya semua tak mendukung si Besani punya pasukan berani mati ngomong-ngomong kayaknya pasukannya dikasih nasi bungkus jadi ekstrim gini aku bingung apa anak sama keluarganya gak malu ya lihat ke lakuan si Taman Mini maling teriak maling kau orang pingin viral dengan cara apapun seru juga nih berita ayo Pak Haji bertindak mau tahu endingnya itu biasanya hanya untuk melabui rasa takutnya paling sebentar lagi ampun ampun banyak yang iri hati dengan keluarga Haji Faisal sabar ya Pak Haji itu ujian semakin tinggi pohon semakin dahsyat pula tiupan angin Tuhan berserta Pak Haji dan keluarga gak sabar lihat nenek ini di penjara kalau kamu jadi artis karena ikut lomba atau pencarian bakat itu betul-betul namanya artis berkualitas nah kalau cuma modal mungkin keluarga dan tempat dekat atau bahkan dengan cara yang tidak benar benar aja kok nyinyir biasanya emang begitu kalau segala sesuatu didapat dengan cara instan biasanya kayak kamu nek TM ini takkan laku-laku wajahnya kayak serabi curi pamor nih orang pansos 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 belum berlaku makanya terus menghujat keluarga Pak Haji Faisal nah begitulah banyak sekali ternyata komen-komen dari netizen dan rata-rata semua menghujat guys aku mewakili netizen-netizen Indonesia yang makin jengah yang tentunya gak kenal juga dengan artis TM ya gue jujur pernah ketemu sama dia waktu ngisi acara di salah satu station TV kita sama-sama jadi bintang tamu 3 bintang tamu lain gue tau siapa tapi pas sama dia gue gak kenal tapi ya gue ngargain lah gitu akhirnya kita polo-poloan ya bertukar nomor juga gitu dan pada saat itu masih baik-baik aja gue belum ngeliat dia yang aneh-aneh gimana-gimana juga walaupun dia datang ke situ karena bermasalah dengan seseorang gitu ya nah setelah itu gue liat nih makin kesini manjatnya manjat banget say gitu nyenggol artis A, artis B, artis C, artis D gitu followers ngerangkak juga sih gak ya langsung naik banyak gitu ya terus mepet sama artis A, artis B, artis C tapi kesini-sini makin gengges gitu say gitu cuma ya gue cuma mau nanya aja nih kan orang kaya katanya punya perusahaan banyak pabrik so udah punya letali ya 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 ma ya Terima kasih telah menonton!